Anda menyisikan news update, saya Patricia Amapali. Pemirsa Gubernur Jawa Barat Rituan Kambil memperkenalkan dua alat tes COVID-19 hasil penelitian Universitas Pajajaran dan Institus Teknologi Bandung. Alat bernama Rapid Test 2-Point dan Surface Plasma Resonance atau SPR itu diklaim memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Gubernur Jawa Barat Rituan Kambil menyebut Rapid Test 2.0 memiliki tingkat keakuratan hingga 80% karena langsung menggunakan antigen dengan metode swab dan tidak menggunakan pengujian sampel darah. Sementara satu alat lagi yang ditemukan yaitu alat pendeteksi berbasis teknik resonansi plasma atau SPR yang tidak memerlukan laboratorium serta tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui hasilnya. Alat berukuran sebesar baterai sepeda motor tersebut diproyeksi bisa mendeteksi hingga 8 sampel dan bisa dibawa kemana-mana sehingga memudahkan tim medis untuk melakukan tes massal. Harganya juga disebut lebih murah dari alat tes yang didatangkan dari impor. Hari ini bisa memproduksi dua jenis alat tes di luar PCR dan rapid test. Alat tes yang pertama namanya rapid test 2.0, kira-kira begitu. Kalau yang lama kita sebut 1.0, ini 2.0. Apa kelebihan 2.0? Dia cepatnya sama seperti rapid test darah, tapi dia akurasinya bisa sampai 80 persen, kira-kira begitu. Karena tidak menggunakan darah, menggunakan swab, kira-kira begitu ya. Rapid test yang kita kembangkan berbeda dengan rapid test yang beredar sekarang. Karena yang sekarang itu berbasis antibody. Jadi belum tentu orang itu menghasilkan antibody. Kalau kita itu mendeteksi adanya virus atau tidak. Sekarang masih dalam proses validasi. Alat kedua adalah namanya alat SPR, Surplus Plasmon Resonance. Nah alat ini bisa mendeteksi adanya interaksi antara virus dengan antibody. Jadi kita sudah punya antibody dengan virus itu. Nah kalau terjadi interaksi, maka dapat dikatakan itu adalah positif. Terima kasih. Terima kasih.